Intro Menjelang hari Raya Idul Adha 2023, permintaan hewan ternak seperti sapi, kambing dan domba di berbagai daerah diprediksi lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya permintaan tersebut, masyarakat diminta waspada saat memilih hewan kurban mengingat maraknya penyakit mulut dan kuku atau PMK serta Lampiskin Disis atau yang dikenal dengan nama penyakit Lato-Lato. Akibat adanya peristiwa tersebut, Ketua Komisi B DPR DDIY Andriana Wulandari turut berkomentar dan mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dan memastikan hewan kurban tersebut mengantongi sertifikat sehat serta wajib divaksin. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu turun tangan untuk ikut memantau sekaligus memastikan hewan kurban yang dijual layak dikonsumsi atau tidak dari sisi kesehatannya. Sebab saat ini telah tercatat ada sekitar 300 hewan yang terjangkit penyakit Lato-Lato ini. Perlu dibantu mempercepat penyembuhan penyakit kuku pada sapi agar peternak dapat untung dari momentum idul kurban ini. Sehingga kita harapkan pemerintah mulai hari ini karena sudah dekat semakin dekat ini kita harapkan untuk menjaga ataupun memantau kesehatan penak-penak sapi, kambing yang ada di daerah Semaju Jakarta ataupun yang nantinya akan dijadikan sebagai hewan kurban. Sebagaimana pada momentum Hari Raya Idul Adha sebelumnya para pedagang banyak mendatangkan ternak dari luar daerah guna memenuhi kebutuhan hewan kurban sehingga situasi ini menjadikan persaingan harga ternak tidak terhindarkan. Sehingga untuk memerangi lonjakan harga pada hewan ternak Andriana juga mendorong agar masyarakat dapat mengutamakan membeli hewan kurban dari peternak lokal. Terlebih, para peternak lokal ini juga telah mengalami kerugian akibat menanggung penyakit lato-lato yang menyerang hewan ternak mereka. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV